Keluarga korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalan Jenderal Sudirman sekitar Masjid Al-Asadiyah, Kelurahan Tambak Sari, meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Agus Mahipal dan Anton Filardo. Pihak keluarga almarhum Agus Mahipal dan Anton Filardo, korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalan Jenderal Sudirman sekitar Masjid Al-Asadiyah, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada minggu 31 Juli 2022 pukul 4.00 waktu Indonesia Parat lalu, mendatangi Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Jambi pada selasa 9 Agustus 2022 siang. Kedatangan pihak keluarga Agus Mahipal dan Anton Filardo ini untuk meminta dilakukan otopsi karena pihak keluarga meyakini kedua korban merupakan korban pembacokan oleh seseorang. Kuasa hukum keluarga Agus Mahipal dan Anton Filardo, Fikri Riza mengatakan bahwa permintaan otopsi sudah dikirim ke Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Jambi. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat mengabulkan permintaan pihaknya tersebut sehingga kasus ini dapat terungkap secara tuntas. Terima klien kami keluarga dari Almarhum Agus Mahipal dan Anton Filardo, kedua orang tuanya ikut juga ke Polda untuk meminta kepada Polda Jambi untuk melakukan otopsi terhadap kedua jenazah Almarhum. Yang sampai hari ini sudah hari ke-9 belum juga ada tiket temu gitu. Dasar pihak keluarga meminta otopsi terhadap jenazah Agus Mahipal dan Anton Filardo karena ditemukan luka yang dicurigai akibat dari luka senjata tajam seperti di bagian kepala. Sementara itu, di Treskrim Polda Jambi Kombespol Andri Ananta saat dikonfirmasi mengaku dirinya belum mendapatkan informasi permintaan otopsi dari keluarga Agus Mahipal dan Anton Filardo. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.